Hai Chess Lovers, ini adalah partai dari dua pecatur muda dunia yang sedang berlangsung di turnamen WR Chessmaster 2023. Kita akan lihat partai dari Pragnananda Ramis Babu, Jogon Chatur India melawan pecatur nomor 1 Jerman Vincent Kemar, yang pernah saya kalahkan juga nih guys. Nah, langsung saja kita bahas Pragnananda memulai dengan langkah M4, hitam E5, buti kuda V3, dan hitam kuda C6. Permainan berlanjut, kepada opening Rui Lopez, kemudian hitam A6, putih gajah A4, hitam kuda F6, putih lakukan rokade, dan hitam gajah E7. Memilih variasi Morphe Defense di pembukaan Rui Lopez, kemudian putih D3, hitam B5, putih gajah B3, hitam D6, putih gajah D2, dan hitam lakukan rokade pendek. Yap, kemudian Pragnananda lanjutkan dengan jalan H3, mencegah gajah ke petak G4. Vincent Kemar menjawab dengan langkah yang sama, H6, kemudian putih benteng E1, hitam benteng B8, dan putih A3. Kita bisa melihat bahwa Pragnananda dengan menempatkan gajah di petak D2, mencegah apa yang biasanya dilakukan oleh hitam dalam pembukaan Rui Lopez Omening, yaitu kuda petak A5. Dan Pragnananda ingin menguasai petak D5 dengan kekuatan gajah B3, dan ingin melanjutkan dengan kuda C3 dan kuda D5. Vincent lanjutkan dengan benteng E8, putih kuda C3, hitam manuver gajah F8, putih kuda D5. Kuda memukul kuda, putih lanjutkan dengan gajah memukul kuda. Hitam kuda E7, putih gajah B3. Yap, setelah gajah B3, Vincent Kemar lanjutkan dengan menyerang langkah C5. Kemudian putih A4, hitam gajah B7, kuda H4, hitam menteri C7, dan putih memukul pion B5. Pion memukul balik, putih lanjutkan dengan menyerang ke sayap raja dengan menteri G4. Hitam menteri C8, langsung coba menukar menteri. Pragnananda menolak, hitam C4, putih pion memukul pion, pion memukul pion gajah A4. Mengancam benteng, Vincent Kemar gajah C6. Nah, tapi disini Vincent Kemar lupa. Oh, pragnananda mendapatkan pion di petak H6. Boom! Ya, Vincent Kemar memang mendapatkan juga pion di petak B2. Tapi jelas ya, teman-teman, serangan ke sayap raja ini harus dikhawatirkan oleh pemain hitam. Putih menarik gajah ke petak C1, hitam benteng B7, dan putih lanjutkan dengan gajah G5. Pragnananda terus mengintai pertahanan hitam. Hitam melakukan menukar gajah, putih benteng memukul gajah. Hitam menteri C6, putih benteng A5. Hitam menteri C7, putih benteng A6. Hitam kuda C6, putih C3. Hitam benteng B3, putih kuda F5. Langkah ke-30 ini, kalian bisa lihat bahwa secara evolution bar, memang pragnananda yang unggul guys. Karena kalian bisa lihat bahwa dia mati-matian untuk menyerang ke sayap raja ini. Sementara Vincent Kemar coba mengganggu dari sayap menteri, belum ada hasilnya guys. Vincent Kemar lanjutkan dengan kuda D4. Kuda D4, justru ini makin menambah kekuatan atau keunggulan dari putih. Bisakah kalian tebak apa yang harus dimainkan oleh putih? Yap, putih dapat memainkan langkah gajah F6. Menekan pion di petak D7. Vincent Kemar kuda ke petak E6. Putih benteng memukul pion D6. Kemudian hitam, benteng memukul pion C3. Jadi pengorbanan benteng yang dilakukan oleh kedua pemain. Putih menteri memukul benteng. Hitam gajah memukul benteng. Putih menteri G3. Pada intinya tadi pertukaran benteng itu untuk saling mendapatkan pion di petak D6 dan C3. Hitam gajah F8. Putih gajah memukul pion E5. Tapi pragnananda dapatkan lagi satu pion. Dan sekarang pragnan unggul dengan memiliki 4 pion. Hitam 3 pion. Hitam menteri D7. Putih amankan raja ke petak H2. Hitam menteri B7. Putih menteri G4. Hitam benteng D8. Putih benteng C1. Hitam menteri A7. Putih benteng C2. Menjaga pion F2 yang dihancam oleh menteri. Hitam menteri C5. Putih kuda H6. Sekarang. Vincent Kemer semakin salah ya teman-teman dengan langkahnya ini. Kemudian hitam raja H7. Rack mendapatkan kembali pion F7. Benteng E8. Putih kuatkan posisi gajah dengan F4. Hitam raja G8. Putih menteri G6. Dan Vincent Kemer menyerah. Kenapa tuh bang menyerah ya? Karena udah unggul 1 pion. Dan sekarang serangan dari saib raja dari pragnananda jelas bahaya. Ide berikutnya adalah kuda ke petak H6. Apa kesalahan dari Vincent Kemer yang dia lakukan? Ya membiarkan pragnananda untuk menyerang ke saib raja terus-menerus ya. Dan lama-kelamaan akhirnya koyak juga pertahanan dari kita. Nah adakah langkah yang lebih baik ketika Putih melakukan jalan menteri ke petak G4? Maka jawabannya adalah benteng ke petak A8 guys. Lah kan tetep penuh juga ya pion di petak A6. Maka hitam disini akan sempat. Apabila memakan, makan lagi. Dan apabila mundur ke petak A2. Maka akan ada jawaban benteng ke petak A6. Mengancam tekanan pada benteng ke petak A1. Nah ini jauh lebih berbahaya. Ketimbang Vincent Kemer memilih menteri ke petak C8 tadi guys. Dan akhirnya ya hilang ya pion di petak A6. Dan dilanjutkan dengan hilangnya pion di petak F7. Apa komentar kalian buat game ini? Jangan lupa bantu aku berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Ikutin terus RL Chess di TikTok, di Instagram, dan di Youtube Share. Sampai jumpa di video selanjutnya.